Intro Salam Bapak Ibu Tema dari Binda Iman hari ini adalah Hikmat lebih baik daripada kuasa Firman Tuhan dari kitab pangkut bas 9 ayat 13-18 Demikian bunyi firman Tuhan Hal ini juga ku pandang sebagai hikmat di bawah matahari Dan nampaknya besar bagiku Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya Dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya Disitu terdapat seorang miskin yang berhikmat Dengan hikmatnya yang menyelamatkan kota itu Tetapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang Lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa diantara orang bodoh Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik Bapak Ibu sekalian Firman Tuhan pada hari ini menceritakan suatu kenyataan Yang sering terjadi di dalam hidup ini Bahwa sangat mudah melupakan jasa dan kebaikan orang lain Apalagi jasa dan kebaikan orang miskin Suatu hari waktu saya sedang duduk santai bersama teman-teman Satu angkatan di lobby PUTS, International World Mission Ada seorang teman yang baru datang dari Myanmar Tiba-tiba dia berteriak Hei kenapa kalian tidak berdiri menghormatiku Saya datang dari Myanmar Saya adalah rektor universitas ternama di sana Saudara kami semua kaget dan semua ketawa Kok ada ya orang seperti ini baru mau datang untuk belajar Kok membawa-embawa kuasa ke seminari Tapi demikianlah kenyataannya saudaraku Bahwa banyak orang di dunia ini yang memaknai kekuasaan lebih penting daripada orang lain Saudaraku melalui firman Tuhan hari ini kita belajar suatu hal Bahwa hikmat lebih penting daripada keperkasaan atau kekuasaan Allah memberi hikmat kepada Salomo Serta akal yang luas untuk menunjukkan Bahwa kebesaran Salomo sangat bergantung kepada kebesaran Allah Bahwa hikmat itu kekuasaan yang dimiliki Salomo adalah Untuk menunjukkan bahwa Allah turut berkarya di dalam hidup Salomo Maka bukan karena kekuatan atau kekuasaan seseorang dapat membangun dan melindungi negara Tetapi dengan hikmat yang dari Tuhan kita dapat membangun kebersamaan kita Dan ayat ke-18 berkata Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang Apa maksudnya? Di sini firman Tuhan mengajar kita Bahwa untuk bisa membangun bangsa Tak harus menjadi penguasa dahulu Yang dibutuhkan adalah warga yang mau belajar Menjadi orang yang takut akan Tuhan Agar memiliki hikmat dan pengertian dari Tuhan Demikian juga untuk membangun kebersamaan di dalam persekutuhan kita Kita juga membutuhkan hikmat bukan kekuasaan Amsal 8 ayat 11 berkata Karena hikmat lebih berharga daripada permata Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya Kejarlah hikmat saudaraku Bukan kekuasaan untuk menghadapi berbagai persoalan Menjadi murid Yesus kita harus selalu mengutamakan hikmat Tuhan Sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera Dan ketentraman yang dari Tuhan Tidak sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri Tetapi terus berupaya bagaimana memajukan pekerjaan dan pelayanan kita di hadapan Tuhan Membawa damai sejahtera Suka cita kepada setiap orang Kiranya nama Tuhan dimuliakan Amin Amin Terima kasih telah menonton!